Kita mau jadi kaya spotlight Selamat malam minggu Ngapain aja malam minggu Itu tuh lampunya sebenernya Kayak apa ya Nih, coba kalian lihat nih Kayak gitu tuh Kayak gitu Sebenernya bulet-bulet kayak meringkar gitu kan Itu bukan mata doang Terus pas pertama kali Aku ngeliat Lampu tidur ini tuh kaya Kaya apa namanya Kayak apa sih Bayangan 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 air yang ada di kolam renang gitu loh Aneh banget emang Tapi lucu, warna kuning Kayaknya aku lagi suka warna kuning deh Tapi aku gak sadar gitu Reza spill bonekanya Sebenernya banyak sih bonekanya Waktu itu Kayak aku kaya udah punya puluhan boneka deh Kayak banyak banget Terus saat itu Mamaku sempet mau bonekanya Terus kaya udah diambil deh Mau ditaro di mobil katanya Terus saat itu Temen aku Ada yang main kermakukan Terus dia mau bonekanya juga Terus ya udah Tapi Tapi Yang dia bonekanya mau tuh Boneka yang apa ya Boneka yang besar gitu loh Kan gak mungkin aku ngasih dia yang besar kan Ya udah gak apa sih Hehehehe Boneka Annabelle Kebetulan Puji Tuhan sih Belum ada yang ngasih aku boneka Annabelle Sampai sekarang ya Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Jangan 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 Aku tadi lagi nyalin lagu-lagu dulu Kok ilang Sumpah aku 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 kaya pengen banget ceritain Sekolahku selama satu minggu ini gimana Tapi aku nyalin lagu-lagu dulu Sekolah menuju Se 벗en Tidak Jadi tuh Em Apa ya Pas aku go play itu Kan aku go play hari Senin kan Yang gemes sama Kak Freya itu kan hari Senin kan Aku tuh kemarin tuh Aku motong pelajaran gitu loh Di sekolah Jadi aku gak sekolah sampe selesai Karena aku ada gemes Jadi aku cuman Sekolah sampe Istirahat pertama doang Terus habis itu Baru aku ke Aku baru siap-siap kan Buat gemes Karena itu sore Soalnya kalau misalnya Kegiatannya itu Kayak Baru mulai jam 4 Dan pas itu siap-siap-siapnya tuh Gak cuma 1 jam lebih Pas itu 2 jam atau 3 jam sebelumnya Dan aku kan lumayan jauh Kalau misalnya ke Ke Jakarta kan lumayan jauh Jadi kayak Aku pasti harus siap-siap dari Kayak 4 jam atau 5 jam sebelumnya gitu loh Terus hari Senin Sebenernya gak terlalu banyak kegiatan di sekolah sih Tapi hari Selasa nya tuh Hari Selasa Itu Aku ada mapel Pertama tuh aku mapel agama kan Agama tuh aku Kayak disuruh ngerjain LKS gitu Tapi rata-rata jawabannya ada di Google Jadi kayak Karena agama tuh kan kayak materinya Pasti banyak kan Maksudnya bacaannya banyak kan Dan gak mungkin Aku membaca Bacaan itu tuh selama Mata pelajaran agama yang ada Aku gak ngerjain LKS nya kan Jadi aku ngeliatin Google Atau misalnya aku emang gak tau Aku nanya ke Kelly kan Eh ke Kelly Nanya ke Kelly sih Nanya ke temen aku Aku nanya ke temen aku Kalau misalnya gak bisa Tapi dia tuh juga gitu Kalau misalnya dia gak bisa Nanti dia juga tanya ke aku gitu kan Yaudah karena aku ngerjain LKS Selesai LKS itu Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Kebetulan materi aku Sekarang lagi puisi Dan tugasnya itu adalah Ngebacain puisi Tapi sesuai dengan kayak Ekspresi yang jelas Intonasi Terus penjiwaan Sama Apa ya Pokoknya tuh kayak Kamu harus tangkep banget Puisi itu Terus kamu harus Apa sih Menunjukkannya secara Secara yang sesuai dengan Puisinya itu Jadi kayak Ya Kalian salah sih Kalau orang itu yang kayak Baca puisi itu kayak Beri-beri mendalam gitu Dan Kan Ya namanya juga Anaknya Sema Jadi kayak Kayaknya yang baca serius pun Itu kayaknya cuman berapa ya Kayaknya cuman Lima deh kayaknya Lima apa sepuluh Kayak kira-kira segitu Bukanya dikit lah Kayak gak semua temen aku Yang baca puisi itu Pasti mendalam itu Enggak Tapi tetap Tetap dapet nilai yang bagus loh Sembilan puluh ke atas semua Terus kan Pasnya Di antara Di setiap tuas kan Pasti punya temennya Masing-masing Pasti kita lagi ngebacain puisi Terus kita ngeliat temen kita Ya pasti kita ketawa Pasti kayak gitu Namanya juga temen Pasti gitu lah Bahkan temen aku puisi aja Aku ketawa loh Padahal dia gak ngeliat aku Kayak 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 karena kita gak pernah liat dia Kayak gitu tuh pas Pertama kali Nanti kayak Lucu gitu loh Terus itu Aku ada pelajaran biologi Pelajaran biologi Aku tuh presentasi Tapi kelompok aku udah selesai Jadi aku gak presentasi sama sekali Kelompok itu kayak Kayak lumayan banyak gitu loh Makanya Waktu presentasi Waktu presentasinya tuh lama banget Oh abis itu Abis biologi Aku udah mantap pelajaran Mat wajib Mat wajib itu Aku ulangan Tapi yang Kayak Mat wajib tuh Ulangan asimtop deh Kalau gak salah Aman-aman aja Kayak nyesel gak bila ipa Tidak Awal-awal sih sebenernya nyesel ya Waktu pas mesin satu Aku masih nyesel gitu Kayak Masa Aku masuk ipa Terus selesai Selesai 2 Aku lebih kebersyukur sih Bersyukur aku abis masuk ipa Terus aku mau lanjut Hari Rabu Hari Rabu Hari Rabu tuh Hari Rabu tuh Hari Rabu tuh Hari Rabu tuh Gimana Pelajarannya sangat amat Menyenangkan Kayak aku suka banget Hari Rabu diantara hari-hari lain Tidak Rabu sempat jumat sih Aku suka banget Hari Rabu tuh Pelajaran pertama Aku bahasa Indonesia Kayak belakangan ini Bahasa Indonesia tuh Banyak banget Free time gitu Maksudnya Pelajarannya Belajarannya emang Gak pernah susah sih Cuman Free time-nya tuh Kayak lumayan banyak gitu loh Terus abis Abis Bahasa Indonesia Aku Olahraga Aku suka banget Apa pelajaran olahraga Tapi olahraga Minggu-minggu ini Gurunya gak masuk Jadi Free time Sama Sebenernya ada dua Dua pilihan gitu Ada yang free time Ada yang main roundest Dan aku milih buat main roundest Karena kalau free time tuh Bingung banget Terus Terus Itu aku kimia Kimia Harusnya aku ulangan kimia Di hari Senin Tapi karena aku motong Jadi aku gak ikut Soalnya kimia tuh pelajaran Akhir-akhir gitu Ada disco Dari Dari Kalakso Terima kasih Karena aku tuh Jadi gini guys Aku tuh sedikit bandel sih Jadi kan Ulangan kimia itu Harusnya Harusnya Minggu kemarin deh Minggu kemarin ya Bukan minggu ini Harusnya minggu kemarin Tapi waktu itu aku punya Lagi gak masuk Kalau gak masuk sekolah kan Terus 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 Selam minggu ini Yang hari Senin Itu pelajaran kimia tuh Di akhir-akhir Dan Aku waktu itu gemes Jadi aku motong Motong pelajaran Jadinya Aku gak ikut Keculan kimia kan Nah Hari Rambu kemarin Tuh ada pelajaran kimia Tapi cuma sejam Dan aku tuh Sudah mikir Kayaknya aku gak bakal bisa Ulangan Kalau misalnya Mata pelajar itu Cuma sejam gitu loh Waktunya gak bakal cukup kan Terus Karena ibunya juga lupa Karena ibunya juga lupa Kalau misalnya Ada anak yang belum Ulangan kimia Jadi yaudah Aku diam aja Kayak Kalau gurunya Diam ya Aku diam Gurunya tuh kayak Masuk-masuk Dia langsung Ngajar materi kan Aku juga gak enak gitu loh Tiba-tiba motong Terus minta ulangannya Terus Diam udah deh Maaf ya iklan Soalnya tuh Kayak Kalau menurut Aku ya Kimia tuh masih gampang gitu loh Nanti aja Nanti aja lah Nanti aja Nanti aja Nanti di hari Senin Hari Senin ya Hari Senin aku ulangin kimia Soalnya tuh Masalahnya Kan aku Aku mikir kan Yang gak Yang gak Belum ulangan tuh Bukan aku doang Ada temen aku lagi Terus Dia aja tuh juga Juga gak ngerti Gak ngingetin gurunya Dia juga gak ngingetin gurunya Aku kan Amannya orang kan Aku sama temen aku ini Walaupun saya kelas Aku kan gak deket sama dia kan Aku ya kayak Ya Kenal doang gitu loh Terus Dianya Emang orangnya tuh Gak tau deh Gak ngerti dia Sama dia gimana Dia juga di maja Jadi aku kan Mau minta ke gurunya kan Mau minta Mau minta Apa soalnya kan Tapi karena dia Dia juga di maja Gurunya di maja Ya akunya di maja Sampai Aku ini kan Aku lagi Kan itu disuruh Ngerjain tugas kan Sampai gurunya Udah ngelewatin meja aku Itu aku udah mau nanya loh Tapi waktu Waktu pelajarannya Udah 15 menit lagi Dan aku gak mungkin Bakal bisa ngerjain ulangan Dalam 15 menit Jadi yaudahlah Ya skip aja lah Nanti aja lah Harus udah Minggi depan Nanti hari Senin Senin Wah Senin aku ulangan Itu 2 jam soalnya Kalau Senin Tapi kalau Kalau yang hari Rabu Kemarin Dia cuma 1 jam Terus abis kimia Aku ada pelajaran sosial inggris Itu kayak Apa Presentasi Tapi belum dimulai Presimusinya Nanti baru mulai Itu tanggal 15 Minggu depan Astaga Nah apa-apa Dikit doang Sih materi aku Aku sama temen aku Tapi kayaknya Cuma berdua Berdua-berdua Eh Kenapa lah Gapapa 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 Presentasi Itu gampang Habis itu Aku abis yang sayangis Aku ada PKWU Kalian tau PKWU gak sih Kalian tau PKWU gak sih Kayak PKWU tuh yang kayak bikin Krakarya-krakarya gitu ya Di sekolah aku sih gitu Kalau PKWU Emang kayak selalu Pekerjaan kompok Dan Selalu Mengeluarkan Dana Betul-betul Yaudah-yaudah Gapapa PKWU tuh Sebenernya Kalau di sekolah aku Gatau ya Gurunya emang gak pernah Ngejelasin materi gitu Sih kaku Ke satu kelas Emang pernah ngejelasin Kayak langsung ngasih tugas 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 Tugasnya kayak berminggu-minggu Nanti abis selesai Tugas lagi Selesai Tugas lagi Tugas lagi Tugas lagi Gitu 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 Gak ada apa-apa Lagi Terus hari Kamis Oh my god Aku paling gak suka Hari Kamis Sumpet Demi abang Aku gak suka banget Hari Kamis Hari Kamis tuh Mata pelajarannya Enak semua Ya Tuhan Kamis tuh Masuk-masuk Aku udah fisika Itu dua jam Abis fisika Aku matematika wajib Ini tuh ya Aku paling gak suka Minimal Kalau misalnya Satunya berat Satunya enteng lah Iya gak sih Tapi ini tuh Dua jam berat Gitu Yaudah Akhirnya Mau gimana lagi Saya sudah masuk ke kelas itu Karena fisika Mat wajib Aku gak mau cerita ya Tentang dua itu Karena aku Aku berdua Ya sudah Ya sudah Dengan pelajarnya itu Terus Abis itu Aku Ada pelajaran Apalagi ya Apa sih Aku lupa Oh Inggris Inggris masih Melajatin presentasi Habis itu Habis itu ada Ada Consuling Habis itu ada Apa lagi ya Mat minat Mat minat Udah ada matematika wajib Fisika Mat minat Terus aku udah pelajaran PJBL Kalian tetep PJBL 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 Kalian tetep PJBL Masa gak tau PJBL Demi apa sih Demi apa sih Kamu gak tau PJBL Oh Karena tau loh PJBL itu Sebenarnya Termasuk Salah satu pelajaran Yang gak penting Di sekolah aku Karena itu juga Gak begitu Jelas Mau ngapain Arahnya kemana Itu gak jelas juga Jadi kayak Sampai waktu itu Set Hampir setiap minggu ya Disuruh Ngerjain Soal Tapi jawabannya itu Panjang-panjang Udah kayak Kalau misalnya Dikumpulin dalam Berbulan-bulan Mesti deskripsi Ya Teruntuk sekolahku ya Ada Disko dari Ika Dik Zikra Terima kasih Mesti Dijajin Deskripsi Teman-teman Notas abis itu hari Jumat menurut aku hari Jumat itu pelajaran paling enteng eh pelajaran paling enteng hari paling enteng itu aku suka banget sih hari Jumat dibanding hari Rabu walaupun aku suka dua-duanya tapi aku suka hari Jumat oke so first kalau pelajaran pertama di hari Jumat itu adalah adu disco wait ya dari kak adu terima kasih jadi pelajaran pertama di hari Jumat adalah SBK seni budaya oh my god i love it i love it jadi kalau seni budaya kan dia kayak ya kalian tau kan praktek-praktek dalam SBK atau seni budaya itu seperti apa jadi aku kayak selalu suka sama pelajaran itu gitu dan pelajaran kedua adalah sejarah sejarah ini aku presentasi tentang kerajaan-kerajaan gitu dan setiap satu hari jadi sejarah itu cuma ada satu hari di perminggu di kelas aku ya dia cuma ada di hari Jumat nah setiap hari Jumat satu kelompok mempresentasikan satu kerajaan tapi cuma satu enggak boleh lebih dari satu jadi tuh emang satu minggu satu jadi kayak bertahap gitu loh waktu itu pelajaran apa kelompok aku yang pertama kelompok aku pertama akhirnya medi minggu itu kelompok aku yang mengawalkan presentasinya dan sekarang tuh baru sampai kelompok berapa ya empat deh atau tiga eh enggak empat kelompok empat kemarin baru selesai empat jadi tuh minggu depan lima sampai lapan kelompok jadi tuh sampai bulan Maret tuh selama sejarah aku cuma ngedekorin orang presentasi doang jadi nanti setelah mereka presentasi biasanya dia sesi tanya-jawab dan kalian tau kalau di kelas aku sesi tanya-jawabnya tuh kayak mereka apa ya saling dendam-dendaman gitu loh jadi tuh misalnya nih kelompok aku kelompok satu nah kelompok satu ini pas aku presentasi tapi kelompok dua itu sering nanyain ke kelompok satu tapi pertanyaan tuh kayak di luar presentasi atau di dalam presentasi ya kadang-kadang suka kayak di luar sih di luar presentasi kayak emang sengaja buat mempertanyakan kelompok aku gitu loh emang mereka tuh emang mau nanya-nanya-nanya terus supaya sampai kelompok aku tuh gak bisa jawab gitu loh terus udah selesai mereka tanya nah di minggu depannya kan kelompok mereka kan nah nanti gantian kelompok aku yang tanya-tanya ke mereka sampai mereka gak bisa jawab rata-rata tuh begitu kayak mereka nanya-nanya-nanya-nanya terus sampai yang kelompok lain tuh juga dengerin tuh kayak udah stop gitu loh kayak selesai pertanyaannya biar kelompok lain yang nanya gitu tapi gak apa sih sebenarnya ya gitu malah kayak seru gitu di pas aku sih seru ya terus habis sejarah aku ada pelajaran sasra inggis dan itu masih ngelanjutin presentasi tapi itu cuma sejam terus itu ada PKN itu PKN aku quiz abis itu ada ada native public speaking itu aku juga quiz terus pelajaran terakhir ada kayak perwalian gitu dari sekolah aku suka sama eh aku aku suka sama semangat kamu buat belajar terima kasih ya SMA sekarang ada sastra inggis ada ada yang bahasa ada yang sastra ada disco dari kak kak gede foksira terima kasih keren banget mapel-mapel kamu keren sih keren ya tapi untuk ipanya sih ya so far ya so far sih aku dulu sasra jepang ih seru banget itu seru banget tau aku pengen deh ada pelajaran jepang gitu di sekolahku aku kayak pengen mendalami bahasa jepang gitu sasra inggris beda sama bahasa inggris beda di sekolahku beda karena aku pernah aku pernah cerita gitu kan di private message kalau eh apa apa di oh iya di pm ya apa di twitter apa di showroom kayaknya gak deh kayaknya aku jarang showroom masyarakat kayaknya kayaknya di private message aku bilang kalau misalnya minum kopi adalah salah satu rutin atas aku setiap pagi sebelum masuk kelas jadi tuh aku tuh guys aku bangun ini jam 5 nih aku bangun jam 5 pagi terus selama sampai jam 6 itu aku siap-siap mau mandi pakai baju atau kayak apapun itu pokoknya aku siap-siap sampai jam 6 habis itu setengah 6 setengah 6 sampai jam 5.45an pokoknya aku makan sekitar jam segitu aku makan aku sarapan habis itu 5.45 selesai aku langsung ngeberesin kayak aku aku nge-recheck lagi kan apa yang harus aku bawa ke sekolah kata-kata ada yang ketinggalan kan sampai sekitaran ya 10 menitan gitu lah terus habis itu aku nunggu aku nunggu sampai jemputan aku buat nge-jemput aku biasanya aku berangkat dari rumah itu sekitaran jam 6 sampai 6.05 gitu tapi kalau misalnya telat biasanya sampai jam 6.10 gitu deh atau enggak paling telat 6.10 jadi tuh that's way aku gak pernah telat buat terlambat masuk kelas karena jemputan aku juga harus on time kalau misalnya dia kalau gak jemputnya on time aku pasti telat dan sampai sekarang aku gak pernah telat semua sekali makanya kenapa orang-orang kalau bertanya kepada aku kenapa bisa gak telat karena yang nganterin itu bukan dari aku saya sendiri gitu jadi kayak bukan terserah aku yang yang mengatur semua itu bukan terserah aku jadi kayak ya mereka yang atur jamnya tapi tinggal tinggal kekeningin doang nah biasanya aku sampai kelas gitu jam jam 6.20 gitu 6.20 sampai 6.30 abis itu aku ke Indomaret sebentar aku 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 ke aku kayak aku kayak beli kopi aku kayak beli kopi gitu kan setiap pagi setiap pagi aku gak kalau kalau misalnya aku beli kopi tuh kayak gak sampai 10 menit biasanya kayak deket gitu kan terus abis itu aku balik lagi ke kelas biasanya sampai jam 6.40 atau 45 nah 6.50 tuh biasanya bel sekolah aku tuh udah udah bel gitu 16.50 6.50 udah bel terus nanti ya jam 7 sampai jam 7 tuh masih doa sama ngelagu Indonesia Raya terus jam 7 baru mulai pelajaran atau 7 lewat 5 baru mulai pelajarannya sudah deh aku pulang jam setengah tiga ke jam tiga sampai sampai saat ini pelajaran aku masih oke oke aja sih diminggu ini minggu-minggu ini minggu dua minggu terakhir ini pelajaran aku masih sangat enteng ya enteng ya lagi lagi gampang gampang ya waktu itu pernah pas pergantian tahun semester 1 ke semester 2 tuh tugas banyak banget terus ujian itu aku pusing istilahnya berapa kali saya di sekolah dua kali yang pertama 30 menit yang kedua 20 menit tapi tuh aku sampai sampai sekarang sekarang aku lagi menikmati masa-masa aku kelas 10 lagi suka-sukanya sama sekolah lagi semang-semangnya aku tuh aku tuh agak takut gitu sih buat masuk kelas kelas 11 aku lagi takut gitu jujur jajun karena temennya tuh ganti kayak masa nanti aku harus berkenalan lagi dengan orang lain itu males banget itu males banget tuh soalnya waktu pas yang kelas 10 aja aku teman sama temen aku yang sekarang ini aku yang mulai duluan gitu loh aku yang kenalan duluan karena gimana ya waktu pas kelas 10 42 pas disini aku emang gak ada yang aku kenal dan ya aku harus mencari teman ada di sekolah ada di kadino terima kasih kakak dulu tuh ya kalau kalian mau tau aku dulu berempat nih aku aku punya 3 temen aku 3 temen deket aku eh berlima deh berlima aku aku kan aku satunya jadi 4 temen aku nih ya 3 di IPA 1 di IPS dan kalian tau di IPS ada pasti gak bakal sekelas dong yang di IPA kan I hope kayak aku bakal sekelas sama salah satunya kan tapi ternyata 1 di IPA 1 1 di IPA 2 aku IPA 2 dan turun aku yang satu IPA 3 jadi kayak hah kok bisa beda gitu loh kayak kok bisa padahal kan apa ya peluang untuk satu kelas sebenernya kayak dikit banget eh kayak banyak banget peluang untuk satu kelas kayak banyak banget gitu kan karena kan cuma 3 kelas IPA cuma 3 kelas sih kayak masih gak sekelas juga makanya kayak bingung gitu loh tapi pasti kalau menurut aku ya kelas 11 bakal sekelas sih sama salah satu dari mereka paling tapi ya kalau misalnya emang gak sekelas yaudahlah emang gak terkenal aku dulu kelas 12 11 sampai 12 sebenarnya gak ganti gara-gara pandemi iya aku waktu kelas 8 aku gak ganti juga eh 7, 8, 9 aku juga gak ganti karena emang gara-gara pandemi jadi ya cuma itu itu doang anak ipa anak ipa wah pasti MTKnya seru ya seru banget so far so far seru sih yang ini sudah ya 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 mati 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 kalau menurut aku ya nasihat-nasihat untuk anak SMA sekarang hahaha nah kasih nasihat aku aku sedih lagi belum bisa untuk aku sih kalian semangat hahaha semangat untuk menjalani masa-masa SMA nya karena bentar lagi udah mau kuliah karena menurut aku salah satu apa ya ini tuh kayak udah langkah terakhir kamu bisa buat main-main gitu loh karena kayak kalau menurut aku tuh SD ya siapa sih orang yang mikirin masa depan kalau di SD aku aja waktu itu belum kayak aku masih mau main-main di SD gitu jadi kayak aku belum memikirkan aku nanti akan gimana-gimana tuh masih belum aku pikirin juga sama SD ya SMP tuh SMP aku aku juga masih main-main aku tuh anaknya main-main banget jadi kayak menurut aku sekolah tuh walaupun emang kita ditentuk-tentuk belajar ya menurut aku kan kalau misalnya kita masih bisa main ya kena ke tidak gitu maksudnya aku 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 lebih lebih suka mencari kebahagiaan sih kalau di SMP aku juga masih udah mulai mikir kayak udah mulai mikir nanti bakal gimana tapi lebih mikir ke SMA nya sih lebih kayak mau ngambil IPA-IPS tuh atau IPA-IPS tuh aku masih aku mikir banget pas SMP sebenernya apa ya mama papa aku tuh termasuk orangtua yang ngarahin aku kemana-mana gitu loh jadi kayak bukan secara bebas aku memilih apa yang aku mau tapi orangtua aku tuh ngesarankan kamu masukin ini aja jadi gitu ya aku masih masuk IPA tuh karena papa mama aku juga menurut aku untuk masuk IPA karena karena kayak udah di IPS jadi aku harus masuk IPA makanya waktu pas masuk IPA tuh aku aku kayak dikit memperjuangkan gitu loh orangtua aku tuh kayak udah bilang gitu ke aku kan coba kamu kamu masuk IPA deh gimana coba kamu kamu usahain supaya kamu bisa masuk IPA gimana karena kayaknya udah masuk IPS tadi ada disco juga dari Kak Eky terima kasih kalau bisa aktif di organisasi I hope sih aku bisa ya aku berharap aku berharap kayak aku bisa aktif di organisasi tapi ya salah satu salah satu alasan aku nggak bisa ber nggak bisa aktif di organisasi kan memang karena aku udah punya tanggung jawab yang lain gitu loh aku udah punya tanggung jawab JKT dan nggak bisa dong aku tiba-tiba tinggal di JKT cuma karena aku pengen aktif di organisasi ya kalau mau ya aku nggak usah ikut JKT dari awal supaya aku bisa aktif di organisasi kayak ya nggak nggak bisa lah pasti harus ada salah satu yang dikorbankan gitu loh nggak bisa aktif dua-duanya 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 semuanya tuh nggak bisa ya kalian ya apa pokoknya tapi pilih OSIS atau Bantara pertamanya tuh ya pas aku mau masuk SMA karena aku bukannya walaupun aku suka suka apa aku suka ngeliat orang menjadi OSIS gitu aku suka kayak profesi OSIS di SM di sekolah tuh aku suka gitu loh maksudnya kan mereka yang membantu kita juga untuk menjalankan semua acara-acara di sekolah kan walaupun aku kayak ngeliatnya suka tapi aku nggak mau aku nggak mau jadi OSIS tadi ada disco dari Kak bukan Rizky terimakasih kayak walaupun aku suka ngeliat OSIS nih ya aku suka cara kerja mereka tapi aku nggak mau kalo aku suka bukan berarti aku mau kan terus kalo untuk Bantara sih sebenernya kan dari SMP tuh aku nggak ada Bantara ya jadi tuh pas masuk SMA tuh aku nggak kepikiran untuk masuk Bantara juga gitu loh karena apa itu Bantara? aku bener-bener nggak tau gitu loh maksudnya ya aku nggak pernah mengenal kata Bantara ya jadi ya aku belum, aku nggak ada berniatan untuk keduanya tapi ada yang satu aku mau waktu itu aku mau masuk pas Kibra tapi waktu pas Kibra itu ditawarinnya tuh bukan di awal-awal aku masuk pas Kibra tuh ditawarinnya pas pertengahan semester 1 atau pertengahan eh, atau pergantian di semester 1 ke semester 2 di antar kedua itu aku lupa pokoknya di tengah-tengah aku lagi di SMA mereka baru nawarin ada pas Kibra nih di sekolah kayak waduh kenapa ngenawarin dari awal kalo gitu kan saya mau kalo dari awal soalnya dulu waktu aku SMP tuh aku ikut pas Kib pertama aku ikut pas Kibra waktu itu aku udah lomba gitu aku udah pernah lomba 2 kali jadi pas Kibra waktu itu pas Kibra yang kedua pocil kalian tau nggak sih pocil? kayak oh my god itu seru banget kayak masa-masa aku mengikuti pas Kibra tuh oh my god itu momen dimana karena aku jadi tuh kayak setiap ada materi pas Kib ya kalo di sekolah tuh kayak aku masih oh god gue paling bisa disini walaupun aku tau sih emang pas Kibra tuh capek tapi ya karena aku sukanya itu gitu loh dan aku maunya itu tapi mereka telat banget aku kira tuh di SMA nggak ada pas Kibra mereka soalnya nggak nawarin dari awal eh ya udah deh udah telat juga ih lucu banget ada pelangi rainbow rainbow dari Kak Eki terima kasih capek tapi menyenangkan betul sekali kamu jadi cocok membawa kaki bendera eh pembawa apa? pembawa baki bendera? pembawa ah pembawa yang bendera itu kan ya 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 tau 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 tapi waktu itu waktu di pas Kibra aku bukan aku pernah nyoba sekali dari eh apa namanya eh dari pengibar bendera tapi itu cuma sekali doang karena tugas utama aku tuh bukan disitu waktu itu aku dapet apa ya? oh waktu itu aku dapet pelutan yang paling kanan yang meng handle semua apa apa bilanya sih? ya pokoknya aku yang dapet pelutan yang paling kanan itu tugas utama aku pertama kali aku dapet pas Kib aku dapetnya disitu gitu loh terus waktu itu aku jadi pengibar bendera itu karena cuma ditawarin doang jadi jadi ya sudah cuma sekali doang ih itu ada ulitnya banget ya kayak lucu banget ada ulit-ulit coklat dulu ya waktu SD itu aku suka banget eee mengikuti hal-hal yang outdoor-outdoor gitu loh enggak bukan outdoor yang non-akademik aku suka banget elo enggak enggak gue ya enggak enggak kalau tangan aku kongi banget Hai ada disco dari dari kalakso terima kasih kalau di kuliah tuh ada organisasi juga ngasih aku penasaran ada organisasi apa aja di SMA setahu aku OSIS Bantara sama Paskip kalau misalnya ada yang terlewat berarti aku tidak pernah mendengarnya dalam SMA tapi ada kayak satu temen aku di kelas aku di OSIS dan emang lumayan sering buat cabut pelajaran sih cuman ya aku enggak berharap aku kayak gitu sih eh kenapa ya aku kayak suka banget kalau dipanggil aja gitu dibanding sa ya kayak kalau orang-orang tuh kalau menggirai itu kayak kita berasa deket banget maaf ya kayak random banget nih saya ngomongnya ada disku dari Kak Neri Neri Seki terima kasih oh my god ada dari Kak Eki terima kasih Hoi Ra bukan Ra tapi Rai beda itu beda ya kalau Ra tuh kayak ya normal sih basic sih itu basic bro kalau Rai itu kayak kayak gak tau kenapa setiap orang tuh masih punya nama apa ya nama panggilan kesukaan mereka masing-masing ya sih lebih ngeselin Giselle atau Ella nggak di ngeselin sih sebenernya sebenernya tuh kita tuh apa ya pertemanan kita tuh sangat amatlah sehat gitu menurut aku aku seneng sih tergabung dalam gen 10 aku seneng banget sebenernya nggak di ngeselin sih cuman jadi kalau Ella itu tipe orang yang ngotot dia tuh nyolot jadi kalau misalnya misalnya nih ya contohnya dia dia lagi ngobrol sama Cilia memperdebatkan satu hal yang bener adalah Cilia tapi Ella nya ngotot dia bilang enggak ini ini gini tapi emang anaknya begitu walaupun yang bener siapa yang ngotot pasti dia tapi kalau Giselle itu dia anaknya lemot ngangong-ngangong dia parah banget kadang bahkan kadang aku ngomong sama dia tuh nggak nyambung karena dia punya bahasanya sendiri gitu tapi nggak apa-apa namanya juga Giselle namanya juga Ella normal nggak apa-apa lah selagi itu mereka nggak apa-apa kalau orang lain nggak boleh siapa lagi mau nanya siapa lagi aku tuh di gen 11 baru pernah ngobrol sama Gracie kalau kalau Gracie itu anaknya malu-malu dia dia tuh emang bukan tipe orang yang suka ngobrol gitu loh tapi dia tapi dia lucu hahaha gemes banget tapi dia dia lucu-lucu banget lucu banget dia pendiem banget sih tapi aku suka banget sama lesung pipi nya dia hehehehe Giselle tuh lucu banget lesung pipi itu kayak menarik banget menarik perhatian aku gitu loh kayak pengen dilihat terus gitu loh kalo Griselle kalo Griselle dia itu tipe orang yang suka ngobrol dia tuh suka membuka topik duluan gitu dia suka membuka topik duluan jadi kalo waktu itu aku pernah ngobrol sama dia tentang sekolah aku pernah ngobrol sama dia tentang sekolah dan yang ngebuka topik tuh emang dia duluan dan akhirnya kita kayak ngobrol panjang lebar kan sama Griselle cocok sih dia tuh tipe orang yang pembuka banget gitu loh terus yang paling sejauh ini sih ya yang paling random ke aku tuh Aulia sih dia random banget sih anaknya kalo Katie Katie tuh kayak duplikat aku banget waktu masuk awal aku melihat diri aku melihat Katie eh aku melihat diri aku di dalam Katie kayak gimana sih kayak emm dia itu suka ngomong random gitu loh terus suka kayak ih kayak apa ya aku sering ngeliat dia Kak Kelly tuh kayak gini kayak ih Kak Kelly kayak gitu loh aku tuh suka ngeliat dia kayak gitu gitu loh kayak suka menggoda tapi dengan cara yang bocil gitu aku sering banget ngeliat dia kayak gitu terus setiap aku ketemu dia pasti dia nyarinya Kelly Kak Kelly nya mana Kak Raysha? lucu sih lucu sih Katie tuh lucu kayak keliatan banget lucu lah Katie raysha disana disini hujan dingin iya disini juga hujan tapi gak dingin sih guys so far kayak setlist yang paling kalian suka yang lagi di performin sekarang ini apa? kan ada 5 setlist kan Pajama, Banzai, Ramune, SNN dan SKJ kalian yang mana? tugas masih numpuk gak? enggak karena aku bilang ke kalian kan minggu-minggu akhir akhir-akhir minggu ini dia sekolah aku lagi jarang ngasih tugas bukan sekolah sih gurunya ya ada disco dari Kak Kak Devon terimakasih dan ada famu nya pokoknya awww judu malu judu malu jangan itulah judu malu besok aku video call tau kalian tau enggak? kalian tau enggak? besok aku video call judul dari jam 12 sampai jam 4 piu 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 aku enggak mau begitu tidur malem untuk hari ini karena aku takut besok aku akan bangun kesiangan besok aku ada 3 sesi di video aku sesi pertama 2 dan 3 aku suka tau kalo misalnya video callnya tuh jam-jam dari siang ke sore gitu itu siang gak sih? iya kan itu siang kan ya? kayak dari jam-jam siang ke sore aku suka banget karena menurut aku itu timing yang pas gitu loh tapi enaknya kalo misalnya malem jadi kesi call enggak enggak makanya itu makanya itu makanya itu kalo misalnya malem tuh enak juga sih tapi selesainya tuh akan malem gitu loh dan mulanya sore aku lebih suka siang ke sore sebelum video aku mau futsalan dulu raih semangatin ya seru banget futsalan aww semangat seru banget seru banget eh setelah oh setelah setelah berarti berarti sore-sore gitu ya oke doain menang ya ya aku doain semoga kalah ya hi 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 sebagai teman yang baik aku mendoakan semoga kalian kalah hal ini makan apa ya hari ini aku mau makan apa ya aku hari ini makan nasi ganti ush apa min Kalian yakin mau ganti Oshii? Kalian yakin? Coba berpikir berpuluh-puluh kali terlebih dahulu Kayaknya enak gak sih kalau malam-malam gini kita makannya nasi goreng atau mie goreng atau atau bakso atau apa lagi ya? Aku pengen banget makan asgore sekarang juga Gimana ya? Gimana ya waktu makan asgore guys? Kayak suka tiba-tiba gitu tuh kenapa ya? Mana malam-malam Kamu tau gak sih guys? Waktu itu aku makan nasi uduk kan? Aku kan bilang kan Aduh John Siri pengen makan nasi uduk Dan kalian tau? Aku jadi pesen apa? Aku pesen bubur Kalian tau? Aku pesen bubur Ih, martabak ya enak juga ya kalau makan martabak Kamu gak dimalain pesen makanan tengah malam? Enggak Soalnya pake diet aku sendiri Kalau pake diet orang tua baru pasti mereka nanya Kenapa pesen makan malam-malam? Kan ada makanan dirumah Kok pesen sih? Biasanya gitu Biasanya gitu Tim bubur di blender apa di cowet? Cowet apa cowet? Cowet atau cowet? 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 Cowet apa cowet? Cowet gak sih? Cowet aneh banget Cowet banget Cowet tuh apa ya guys? Kamu mau dikeluarkan apa yang pengerakan? D 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 kenapa kamu nanya, kenapa kamu bertanya-tanya terus sekarang udah makan belum sudah, aku tadi udah makan jam 6 kalian, kalian gak sih kayak jam 6 sekarang tuh kayak cuacanya tuh kayak masih terang gitu aku tuh sampe, waktu itu aku enggah banget ya aku pulang kegiatan jadi tuh aku harus berkegiatan tuh harus dari sini ke sini gitu, maksudnya gak sih kayak harus berpindah tempat gitu kan dan kalian tau, aku pas ngeliatan tuh loh kok terang banget, jam 6 jam 6 loh, biasanya jam 6 tuh udah mulai gelap aku mau, aku mau ngebales chat dulu boleh gak, sebentar sebentar aja sebentar aja sebentar ya kok gini sih guys aku gak bisa melalui komen wait aku gak bisa melalui komen bro oh saya akan pergi aku tuh gak bisa manufactured ya dia yang b kamu bisa sebentar guys sepentar Terima kasih Lampu belakangnya kayak ada iris lemon Ya emang gitu deh kayaknya konsepnya kurang lebih D, D, apa D Apa D, apakah Apakah, 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 apakah Aku mau mute dulu sebentar ya Mau ya tau Tiktok ya guys ya Ay Lampu belakang welcome to session with mama, with mama, with mama, with mama, buat try tiktok yang filterponen udah udah tapi gak kush ya, kalian mau? coba saja, rayu aku berpuluh-puluh kali ya aku cantik banget loh, puji Tuhan, aku cek banget loh kalau dicerah kok si coklat, gak usah, gak usah jirai, kakfrei kakrai jiraioney series letr hai 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 apa lagi suka lagu 17 aku ajak kamu ke akuarium kamu ajak aku ke akuarium mana? emang cukup masih kita ke akuarium astaga tempat teman aku ngeledek banget 17 Kipop 17 JKT 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 17 JKT aku jadi lega ku dengar kalau kamu sudah menikah aku terlambat bilang suka kepadamu ku dengar kamu pun sekarang punya anak tak sanggup memanggilmu perlahan masa muda ku 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 ikan hiu makan manggis abang ada? minimal ulangan kimia dulu ya nanti hari Senin maksudnya mau ulangan sekarang ya kalau bisa sih sekarang juga gak apa-apa aku kerja di rumah aku nyontek dimanapun kan gak bisa harus-harus pada saat weekdays ya teman-teman kan ya berapa? kita baca podium yuk yuk kita baca podium podium eh kalian mau tau gak sih aku tuh sekarang lagi suka mengatakan sesuatu dengan ev ev contohnya contohnya tuh kayak pagi 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 atau eh eh sudah pulang belum gitu aku sampai ngomong sama temen aku tuh pakai Evra semuanya siang kok siang bukan gitu ehnya tuh yang di depan bukan 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 Fnya di belakang siang 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 iya siang sudah pulang belum 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 sudah sudah siang faisang faham 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 udah guys yuk baca podium jadi F semua ini Ayo kita baca podium dari nomor 30 ya teman-temannya kita baca dari nomor 30 yang ketiga puluh ada Kak Bayo Ritz yang ke-29 ada Kak Niel nggak mau video call let's see yang ke-28 ada Kak Rio atau 27 ada Kak Arlian Zaki yang ke-26 ada Kak Rai Ramal yang ke-25 ada Kak Talanya Raisa yang ke-24 ada Kak Fadli Oshinya satu siapa tuh yang ke-23 ada Kak Rudy Rindu Raisa yang ke-22 ada Kak Angga yang ke-21 ada Kak Bird Bird yang ke-20 ada Kak Eka lagi di luar si UVC yang ke-19 ada Kak Taufik Sayang Raisa yang ke-18 ada Kak Snee Kak Snee yang ke-17 ada Kak Melan yang ke-16 ada Kak Andoe Andoe yang ke-15 ada Kak Rosika yang ke-14 ada Kak Nisa yang ke-13 ada Kak Mirza yang ke-21 ada Kak Abdul yang ke-11 ada Kak Bayeretik lagi yang ke-10 ada Kak Zikra yang ke-9 ada Kak Gede Foxira yang ke-8 ada Kak Bukan Rizky Halo yang ke-7 ada Kak Marcelle lo merasa banget yang ke-6 ada Kak Ponakan Zeus yang ke-5 ada Kak Dino yang ke-4 ada Kak Rizky yang ke-3 ada Kak Laksoy yang ke-2 ada Kak Devon dan yang pertama ada Kak Eki Oh ini I think the first one is the first time ya you know what I mean guys aku baru aku baru mendengar namanya Terima kasih Terima kasih banyak untuk showroom kali ini dan kita showroom kapan-kapan lagi ya nanti ingetin aku aja kalau aku dalam manga showroom soalnya aku suka lupa hehehe 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 OSS betul juga ini gini-gini aja deh gini-gini aja sih si pema SS aku di aku ya dia baru gabung padahal padahal aku udah di jam 9 loh ya oke oke kita SS 1 2 1 2 1 2 kalau aku mau gini tau guys kalian SS ya 1 2 1 2 1 2 2 1 INSPOLE 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 6 3 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 1 1 0 9 9 9 9 9 10 10 11 11 10 10 11 11 11 11 12 11 12 12 15 Sudah Terima kasih banyak Kita bertemu sampai besok Di video call jam 12 sampai jam 4 Ada yang satu, dua, dan tiga Jangan lupa Jangan kecacusan Dadah Dadah semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih